Wah, akhirnya kita bisa keluar dari penjara juga. Iya, bos. Ayo cepat kita kabur. Kita harus pergi dulu ke bus Tayo Pencuri. Wah, itu kan bos kita. Iya, iya. Ayo kita pergi mencari bus Tayo Pencuri. Wah, di mana dia? Nah, ini dia. Kita akan pakai bus ini untuk merencanakan perjalanan dan perampokan kita berikutnya. Hai, bus Tayo. Akhirnya kalian keluar juga. Ayo segera, sekarang kita akan beraksi lagi. Iya, bus Tayo. Wah, kita punya bus Tayo hebat ini. Halo, teman-teman. Jumpa lagi di Welsong Gaming. Hari ini kita akan bermain game Sakura, ya. Wah, Mio. Kamu sudah siap, Mio? Iya, kak. Aku sudah siap, kak. Nah, kita akan pergi ke kantor polisi, Mio. Kita kan hari ini mau melakukan perjalanan lagi. Perjalanan apa, kak? Patroli, Mio. Ah, kemarin kita sudah berhasil menangkap pencuri. Wah, kakak Ieta. Wah, ada baby Nana. Baby Nana sudah datang, ya. Iya, kakak Ieta. Nana sudah datang. Nana juga mau menjadi polisi. Hmm, Nana. Tapi bener-bener besar sekali, Nana. Iya, kakak Ieta. Tadi Nana baru minum susu. Jadi, Nana jadi besar sekali. Jadi raksasa. Waduh, tapi nggak apa-apa, kak. Kalau dia jadi besar, kan dia bisa melawan penjahat, kak. Oh, iya juga, Mio. Ayo, ayo, deh. Kalau begitu, ayo, baby Nana. Kita akan berangkat ke kantor polisi sekarang. Tapi, kakak Ieta, Nana belum punya baju polisi. Nana juga mau punya baju polisi kayak kakak Ieta. Bagus. Boleh-boleh, baby Nana. Kalau begitu, kita minta dengan ibu polisi, iya. Iya, kakak Ieta. Nana juga mau. Nana mau baju polisi. Nana suka punya baju polisi dan juga topi. Baiklah, kita akan ke kantor polisi sekarang. Tapi ada nggak ya baju ukuran baby Nana? Iya, kak. Apa ada, kak? Coba saja, deh. Kita tanya ibu polisi, iya. Ayo, Mio. Kita berangkat sekarang, Mio. Wah, kakak Ieta, kita pakai mobil biasa. Iya, kita nggak punya mobil polisi. Nanti kita pinjam saja, deh, sama ibu polisi, iya. Baik, kakak Ieta. Ayo, ayo. Kita berangkat. Wah, hari ini kita dapat tugas apa lagi, ya? Iya, deh. Ayo kita lihat, kak. Wih, kantor polisinya sekarang jadi biru, ya, kak. Iya, Mio. Wah, baru dicat kayaknya, Mio. Wah, di sana juga ada bus polisi tayo. Wah, ada bus tayo. Wah, bus tayo. Wah, siap, siap. Aku sudah siap melakukan tugasku. Ayo, deh. Polisi Yuta. Kita akan beraksi hari ini. Semalam kita kan baru menangkap pencuri. Iya, iya. Kita baru menangkap pencuri. Pencuri terhebat di kota Sakura. Wah, kakak. Coba kita lihat, kak. Pencurinya di mana, ya, kak? Kayaknya sih sudah di penjara. Ayo, deh. Kita lihat. Ayo, Mio. Wah, ibu polisi Iyo dan pak polisi Ken pagi-pagi sudah rapat, ya? Waduh, gawat ini. Gawat. Ada apa, Pak Polisi Ken? Gawat, Yuta. Waduh, semua pencuri yang kamu tangkap semalam semuanya kabur. Hah? Apa? Mereka semua kabur. Iya, betul, Yuta. Iya, Yuta. Waduh, apa yang terjadi, ya? Semalam, ibu polisi Iyo menaruh kuncinya dekat dengan pintu penjaranya. Ibu polisi Iyo nggak sengaja. Jadi tiba-tiba hari ini penjaranya sudah kosong. Wah, gawat, Mio. Coba kita lihat, Mio. Hah? Iya, Kak. Semua penjaranya sudah kosong. Waduh, mereka kira-kira kabur kemana, ya, Mio? Hmm, coba saja kita cari, Kak. Wah, kemarin kita berhasil menangkap mereka waktu mereka merampok, Bang. Jangan-jangan hari ini mereka mau merampok, Bang, lagi, ya, Kak. Waduh, gawat-gawat, Mio. Kalau begitu kita harus beraksi lagi. Hah? Bagaimana, ya, Yuta? Kamu harus cepat menemukan para pencuri-pencuri itu. Tenang, Pak Polisi Ken, Ibu Polisi Iyo. Kami akan beraksi lagi. Kami akan pergi mencari mereka dengan bus tayo polisi. Baiklah, Yuta. Waduh, gawat ini. Jangan sampai mereka beraksi lagi. Mereka kan penjahat terhebat di kota Sakura. Baiklah, Pak Polisi Ken. Ayo, Mio. Kita akan berangkat. Oh, iya, Kak. Kita kan lupa minta baju buat Baby Nana. Wah, iya, iya. Aku akan minta dulu baju, deh. Hmm, Ibu Polisi Iyo. Boleh nggak minta baju buat Baby Nana? Oh, Baby Nana belum punya baju polisi, ya? Iya, Ibu Polisi Iyo. Oh, boleh-boleh. Tapi kamu boleh ambil nggak di dekat belakang penjara ini? Oh, baiklah. Di sana ada baju polisi buat Baby Nana, ya? Iya, yang ukurannya raksasa. Oke, kalau begitu kita ambil, Mio. Ayo, Baby Nana. Kamu ambil baju polisimu. Kata Ibu Polisi Iyo ada di belakang kantor polisi. Wah, benarkah, Kakak Yuta? Nana juga punya baju polisi. Iya-iya, coba kamu ambil. Cepat tukar baju, ya. Wah, asik. Kalau begitu, Nana juga mau ikut. Waduh, apalagi mobil polisinya. Mobil polisi Busta Iyo. Wah, ada si Reni-nya. Iya, iya, ada si Reni. Aku Busta Iyo, polisi. Ada si Reni. Juga ada tembak-tembaknya. Kayak mobil polisi, Teng. Sekarang Nana mau tukar baju dulu. Wah, Ibu Polisi Iyo. Nana mau pinjem baju polisinya. Iya, Baby Nana. Cepat ambil. Wah, ini dia. Baju polisi Baby Nana. Besar sekali. Nana mau tukar dulu. Nah, Nana sudah tukar baju. Tapi, tidak ada topinya. Tidak apa-apa, Baby Nana. Mungkin topinya tidak ada yang seukuran Baby Nana. Tidak apa-apa. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Iya, deh. Ayo, Baby Nana. Kita akan beraksi lagi. Iya, Kak. Hari ini kita mau menangkap pencuri kemarin lagi. Hmm, aku penasaran kira-kira pencuri kemarin. Lari ke mana ya? Bustaya sudah menemukan. Hah? Bustaya sudah menemukannya? Iya. Bustaya sudah menemukan. Bustaya punya map. Punya map. Wah, Mio. Rupanya Bustaya punya map. Aku akan coba periksa dulu, Mio. Wah, benar, Kakak. Ada map ya, Kak. Hmm. Coba kamu lihat titik warna merah. Titik warna merah? Waduh, itu pasti tempatnya si pencuri, kan? Iya, mereka sudah melancarkan strategi mereka. Mereka akan berangkat ke sana. Wah, kalau begitu, kita harus bergegas. Kita tidak boleh ketinggalan. Bustaya, kita tidak boleh ketinggalan. Wah, mereka pasti mengincar, Bang. Di sana kan ada posisi, Bang. Iya, ayo kita berangkat sekarang. Baiklah, kita beraksi. Hmm, bagaimana, Bos? Semalam kita kan tertangkap. Jadi hari ini kita tidak boleh tertangkap lagi, Bos. Iya, betul. Waduh. Ya, ayo cepat kalian beraksi. Gimana kalau kita kumpulkan lebih banyak pasukan pencuri? Apa? Lebih banyak pasukan pencuri? Ya, Bos. Ayo kita coba temukan. Di mana anggota-anggota kita yang lainnya? Soalnya bagaimana kalau kita kuasai kantor polisi? Hah? Kuasai kantor polisi? Supaya mereka tidak bisa menangkap kita lagi. Betul. Waduh, kenapa tidak kupikirkan? Wah, kalau begitu, ayo deh, kita akan berangkat. Kita akan mencari teman-teman kita. Baiklah, kalian harus kumpulkan lebih banyak lagi pasukan pencuri. Nanti kita bakalan naik bus tayo pencuri saja. Hmm, di mana ya mereka? Aku tahu posisi mereka, Bos. Di mana, di mana? Mereka selalu bersembunyi di dekat sebelah. Sebelah kedai Pak Takoyaki. Wah, ini dia. Waduh, rupanya pasukan pencuri ada di sini. Waduh, pasukan kita banyak sekali. Ya, Bos. Kami sudah menghubungi mereka. Mereka semua sudah berkumpul di sini. Baiklah, kalau begitu. Hah, bagaimana, Bos? Aku sudah siap untuk melakukan tugas dari Bos. Hmm, kita semua akan mencuri lagi. Ayo semua pasukan ikut aku. Waduh, Bos. Kalau rame-rame begini, kita mau ke mana? Kita akan menguasa kantor polisi. Tapi sebelumnya, kita akan mencuri dulu emas yang terbesar di kota Sakura. Apa? Ada emas terbesar di kota Sakura? Iya, kita bakalan menjadi kaya. Dan setelah itu, kita akan kuasai juga kantor polisi. Supaya mereka tidak bisa menangkap kita lagi. Waduh, Bos. Itu ide yang paling cemerlang. Hah, kita akan berangkat dulu ke bank. Bank yang mana, Bos? Bank terbesar di kota Sakura. Ayo deh, kita akan naik bus tayo pencuri ini. Wah, kalian ikut aku ya. Hmm, cepat-cepat. Kita harus naik bus tayo pencuri. Kita akan berangkat dulu ke bank terbesar di kota Sakura. Hehehe. Ayo, ayo. Semuanya kita berangkat sekarang. Ayo, bus tayo. Bawa kami ke tempat bank terbesar di kota Sakura. Ayo berangkat sekarang. Nah, Mio. Kemarin kan mereka menampok di bank ini? Iya, Kak. Wah, coba aku lihat dulu apa mereka masih ada di sini, Kak, ya. Tapi harus hati-hati, Kak. Jangan-jangan para pencurinya sekarang sudah tambah banyak. Hmm, tenang saja, Mio. Wah, aku akan coba lihat. Tidak ada tanda-tanda ada pencuri. Iya, Kak. Tidak ada tanda-tanda ada pencuri. Tapi... Hah, itu dia. Wah, itu kan bus tayo pencuri. Hah, bus tayo pencuri, Kak. Iya, Mio. Bus tayo pencuri dulu kan kita sudah pernah tangkap dia. Kenapa dia sekarang bisa lolos lagi? Hah, jangan-jangan mereka berkomplotan dengan bus tayo pencuri, ya, Kak. Ayo, semuanya. Sekarang kita akan menyerbu ke bank Sakura. Ayo, ayo. Sekarang kita akan berangkat. Wah, jangan-jangan para polisi mengikuti kita lagi, Bos. Tenang saja. Kali ini kita tidak akan gagal. Hah, ini adalah bank emas terbesar di kota Sakura. Wah, aku bakalan jadi kaya kalau aku bisa merampok di sini. Ya, aku juga, Bos. Baiklah, kita akan segera masuk. Angkat tangan, angkat tangan. Tolong, waduh, waduh. Ada perampokan, ada perampokan. Kalian semua jangan bergerak, ya. Kalau bergerak, nanti bakalan kita tembak. Wah, di sini juga. Angkat tangan, angkat tangan. Baiklah, baiklah. Tapi di mana emasnya, Bos? Jangan ganggu aku. Iya, iya. Kalau kalian angkat tangan, kalian tidak akan saya ganggu. Wah, Bos. Di sini ada banyak orangnya. Semuanya angkat tangan. Jangan ada yang bergerak atau memanggil polisi. Kalau kalian bergerak dan memanggil polisi, maka akan saya tembak. Jangan, jangan, Bos. Jangan, jangan tembak saya. Wah, Bos. Aku sudah menemukan emasnya besar sekali, Bos. Di mana dia? Wah, itu dia. Rupanya emasnya ada di sini. Baiklah, kalian semua angkut emasnya. Baik, Bos. Kita angkut semuanya. Wah, emasnya besar sekali. Ini bisa buat kita bagi-bagi, Bos. Wah, emas ini akan kita bawa ke markas kita. Tapi markas kita di mana, Bos? Markas kita akan kita rebut dulu, kantor polisi. Dan kita letakkan saja di sana. Baiklah, Bos. Ayo kita angkat sekarang. Angkat. Semuanya angkat. Baiklah, Bos. Waduh, Mio. Banyak para pencuri-pencuri itu sekarang tambah banyak. Apa dia mengumpulkan semua pencuri di kota Sakura, ya, Kak? Ya, Mio. Pasti dia kumpulkan. Wah, mereka sekarang jadi tambah banyak, Mio. Hahaha. Hihihi. Ih, kita berhasil. Kita berhasil. Mereka sedang pesta-pesta, Mio. Kakak Iota, gimana kalau kita tangkap sekarang? Tapi jumlah mereka terlalu banyak, Bebe Nana. Kita tidak akan bisa melawan mereka. Mereka terlalu banyak. Wah, apa yang mereka rencanakan, ya, Kak? Hmm, mereka pasti mau mengambil emas di kota Sakura. Wah, emas di sini kan besar sekali, Mio. Apa mereka mau angkut semuanya? Waduh, gawat, Mio. Kalau emasnya diambil, maka bang ini bisa hilang. Apa? Bisa hilang. Iya, Mio. Bisa hilang. Kakak Iota, ayo kita tangkap saja. Nana berani. Jangan, Bebe Nana. Nanti kalau ketahuan, kamu malah ditangkap. Tidak apa-apa, Kakak Iota. Nana berani. Jangan-jangan. Kita akan lihat dulu apa yang mereka mau lakukan. Kita berhasil, Bos. Kita berhasil. Iya, iya. Sekarang kita rebut lagi markas kita. Markas kantor polisi terbesar di kota Sakura. Ayo, Bos. Aku senang sekali, Bos. Ya, memang Bos hebat. Ini adalah markas Bustayo Pencuri. Ya, kita sudah berhasil menguasa kantor polisi sekarang. Emasnya sudah kita bawa, Bos. Waduh, emasnya kita letakkan di atas saja. Tapi bagaimana dengan Pak Polisinya? Ya, Bos. Pak Polisinya sudah kita tangkap. Dan Ibu Polisi Iyo juga. Wah, kita sudah berhasil menguasai semuanya. Hei, bebaskan kami. Hei, Kepala Pencuri. Waduh, sekarang pasukanmu kenapa bisa bertambah banyak? Iya, aku sudah berhasil mengumpulkan semua pencuri di kota Sakura. Hahaha. Iya, Bos. Kalau kita kerjasama kan, kita bisa melawan para polisinya. Baiklah, sekarang ayo kita menjaga dulu markas kita. Kita akan merencanakan apa lagi, Bos? Kita akan merencanakan lagi. Selanjutnya kita mau mencuri di mana lagi ya? Iya, betul. Kita akan merencanakan lagi. Bagaimana, Bustayo Pencuri? Hmm, tunggu dulu. Aku akan melihat dulu lokasi mana yang akan kita curi lagi. Wah, aku senang sekali. Rupanya kalau kita bekerjasama dengan Bustayo Pencuri, semuanya jadi aman. Hahaha. Sekarang markas kita sudah jadi di sini. Wah, markasnya jadi keren, Bos. Lihat, markas kita kita ubah menjadi markas pencuri. Hahaha. Iya, iya. Warnanya hitam putih. Seperti baju kita kan, Bos? Iya dong. Waduh, rupanya para pencuri itu sudah menguasa ikan terpolisi. Markas Bustayo Pencuri. Waduh, apa yang mereka mau lakukan? Wah, bagaimana dengan ibu polisi Iyo dan pak polisi Ken? Kakak, kakak, gimana kak? Eh, Bustayo, bagaimana Bustayo Polisi? Aku tidak tahu, Yuta. Jumlah mereka terlalu banyak. Gimana kalau kita tembak saja? Aduh, minggir dong Bustayo Polisi. Aku tidak bisa lewat nih. Aduh, di sana ada Kak Yumi pula. Nanti kita malah ketahuan. Iya, kak. Jadi harus bagaimana ya, kak? Hah, gawat Mio. Jumlah mereka terlalu banyak. Kita tidak akan bisa melawan mereka, Mio. Hah? Para pencuri-pencuri itu datang dari mana ya, kak? Kenapa banyak sekali? Hmm, pasti dia kumpul-kumpulkan. Pencuri ayam, pencuri motor, pencuri mobil. Semuanya dia kumpulkan. Apakah pencuri ayam ya, kak? Mungkin pencuri bebek juga ada ya, kak? Iya, Mio. Wah, gawat Mio. Banyak sekali. Waduh, kakak Yuta. Nana tidak bisa lewat. Nana juga mau sembunyi. Hah, Nana. Waduh, gawat. Nana, terlalu besar badannya. Wah, kakak Yuta. Nana tidak bisa sembunyi. Nana mau lewat depan saja. Nana mau lewat sini supaya bisa masuk ke dalam. Waduh, Nana mau sembunyi tapi badannya terlalu besar. Hah, di sana kenapa banyak pencuri? Aduh, kakak Jue, jangan dorong Nana. Nana tidak bisa sembunyi. Nana tidak bisa lewat. Hah, itu suara siapa? Waduh, di sana rupanya ada baby raksasa. Eh, itu bukannya baby raksasa polisi. Waduh, gawat. Kenapa di sini ada Bustayo Polisi? Aku sudah menemukan kalian. Menyerahlah, menyerahlah. Tapi aku tidak akan menyerah. Hihihi, Bustayo Polisi. Kami akan menangkapmu juga. Tidak, tidak. Jangan tangkap aku. Jangan. Wah, ayo, ayo. Kita serbu saja Bustayo Polisi ini. Ya, bos. Kita kan terlalu banyak jumlahnya. Mereka tidak akan bisa menang. Ayo, kita kurung saja mereka. Ya, kita kurung saja. Hahaha. Akhirnya aku juga bisa menangkapmu, Bustayo Polisi. Tidak. Aduh, jangan, jangan, jangan. Jangan tangkap aku. Aku cuma mau lewat. Ah, ini juga si Ayumi. Sekalian aku tangkap saja. Hahaha. Nah, sekarang kita sudah berhasil menangkap Bustayo Polisinya. Aku sudah berhasil menangkapmu. Aduh, bagaimana ini? Aku sudah tertangkap. Aku tidak bisa kabur lagi. Banku dikunci. Ya, bannya sudah dikunci. Dan juga di atasnya juga. Wah, dia tidak akan bisa menembak kita lagi. Hihihi. Baik, bos. Tapi bagaimana dengan baby raksasa itu? Wah, baby raksasa polisi itu. Ah, aku akan menangkapnya. Hei, baby raksasa polisi. Waduh, kamu mana bisa bersembunyi? Badanmu kan besar sekali. Kamu mau bersembunyi di mana? Waduh, gawat kakak Ita. Nana sudah ketahuan. Waduh, raja pencuri itu sudah berhasil menemukan kita. Iya, baby Nana. Wah, gawat nih. Mio, bagaimana Mio? Kita mau sembunyi di mana lagi? Si raja pencuri itu di sana, kak. Hmm, dia pasti akan menangkap baby Nana. Bustaya polisi juga sudah ditangkap. Wah, kita harus bagaimana, kak? Kakek Ita, bagaimana kalau Nana pakai jurus? Jurus apa? Jurus jadi raksasa, ya? Bukan. Nana pakai jurus, jurus seribu bayangan dari paman Naruto. Hah? Kamu punya jurus seribu bayangan? Iya, kakek Ita. Nana punya jurus seribu bayangan. Nana boleh pakai untuk lawan para pencuri itu? Boleh, baby Nana. Kamu cepat keluarkan. Jurus seribu bayangan. Wah, apa benar, kak? Si baby Nana punya jurus seribu bayangan, kak. Aku juga tidak tahu, Mio. Coba kita lihat jurus apa itu, Mio. Pasti dia belajar dari paman Naruto, kak. Ya, Mio. Ayo, ayo. Kita minggir dulu, Mio. Kenapa, kak? Supaya kita tidak ketahuan. Kalau kita semua ditangkap, bagaimana? Itu dia. Si raja pencurinya sudah di sana, Mio. Ayo kita sembunyi di sini. Kakak, baby Nana kenapa tidak diajak, kak? Dia terlalu besar. Walaupun dia sembunyi juga bakalan ketahuan. Waduh, baby Nana sudah ketahuan. Wah, Nana akan pakai jurus seribu bayangan. Haa, baby raksasa, kamu sudah ketahuan. Sekarang aku akan memenjarakanmu. Semua pasukan pencuri. Siap, bos. Kamu harus menangkap baby ini. Tidak mau. Nana tidak mau. Nana mau kabur saja. Wah, Nana kabur. Kabur. Tidak bisa ditangkap, bos. Dia kabur-kabur terus. Wah, Nana mau pakai jurus seribu bayangan melawan kalian. Jurus seribu bayangan apanya? Nana akan keluarkan jurus seribu bayangan. Nana sudah punya jurus seribu bayangan? Wah, bayangan Nana banyak. Ada warna-warni. Wah, Nana mau lawan dulu para pencuri-pencuri ini. Ayo, ayo, kita lawan. Wah, para pencuri-pencurinya harus dilawan. Ayo, ayo, kita lawan. Waduh, bayangan Nana semuanya. Ayo, kita lawan. Kita seribu markas pencuri. Ya, ya, kita seribu. Kita seribu, Nana. Kita seribu. Wah, baby Nana berhasil menyerbu markas pencurinya. Iya, bayangan Nana bisa seribu. Wah, semua pencuri-pencurinya sudah dilawan Nana. Waduh, bebaskan aku, Yuta. Bebaskan aku. Baiklah, baiklah. Waduh, keren sekali. Nana punya seribu bayangan. Sekarang bustaya pencurinya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Hmm, ayo. Nana, kamu lawan bustaya pencuri ini. Oh, tidak. Tidak, markasku. Nana mau lawan supaya nanti markasnya jadi hancur. Markasnya, masker pencuri. Nana mau bebaskan ibu polisi iyo. Iya, iya. Kita bebaskan ibu polisi iyo. Ayo, pasukan Nana. Hmm, para pasukan polisi sudah datang. Wah, kita akan menangkap semua pencuri-pencurinya. Iya, Nana mau bebaskan dulu ibu polisi iyo. Kita hancurkan markas pencuri. Markas bustaya pencuri. Iya, Nana. Kita bebaskan ibu polisi iyo. Kita bebaskan ibu polisi iyo. Oh, tidak. Kenapa busku ini malah hancur? Wah, ayo. Cepat, kita hancurkan. Nana, aku manjat ke dalam bustaya. Iyo, bustaya pencuri. Iya, iya. Kita akan hancurkan markas bustaya pencuri. Hancurkan saja. Hmm, bagus Nana. Kamu sudah berhasil menangkap para pencuri-pencurinya. Iya, iya, ibu polisi iyo. Wah, keren sekali. Baby Nana hari ini jadi superhero. Baby Nana sekarang sudah punya sejurus seribu bayangan. Hebat sekali. Hmm, bayangannya jadi banyak. Nah, sekarang aku akan bebaskan kamu, bustaya. Iya, bebaskan aku. Bebaskan aku. Nah, sekarang bustaya, bustaya polisi, aku sudah membebaskanmu. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih, Mio. Terima kasih. Hmm, sekarang kita lihat. Wah, bayangan Baby Nana sudah mengepung markas bustaya pencuri. Kita sudah berhasil. Iya, iya. Kita sudah berhasil merebut kembali markas polisi koban. Wah, keren sekali. Baby Nana memang keren. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Wilson Gaming. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di channel ini. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video.